Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, Valorant adalah permainan tembak-tembakan taktis daring yang dikembangkan oleh Riot Games. Dalam game ini, dua tim bersaing untuk menyelesaikan tujuan-tujuan tertentu, seperti menanamkan atau memecahkan penanaman bom. Ditambah lagi, Valorant memiliki karakter yang mempunyai kemampuan spesial masing-masing, dan itu merupakan salah satu daya tarik dari game tersebut. Nah, buat kamu nih yang lagi cari game kiranya memiliki konsep permainan yang bisa dibilang mirip seperti pada game Valorant, maka video ini bisa menjadi solusinya. Jadi pada video kali ini, gue bakal berbagi info rekomendasi game mirip Valorant yang bisa kamu mainkan di Android. Tapi seperti biasa, buat kamu yang ingin mendapatkan info terbaru seputar channel ini, kamu bisa subscribe dan hidupkan loncengnya sekarang juga. Jadi berikut adalah game mirip Valorant di Android versi channel kita-kita. Disorder Game ini adalah sebuah game tactical shooter yang mana mengambil latar dunia di tahun 2030, memasuki era baru di mana ada konflik tengah terjadi untuk senjata nuklir. Di game ini, kamu akan bersaing melawan seratus pemain dan berkompetisi untuk mengalahkan mereka dan menjadi pemenang. Menariknya, Disorder memberikan gameplay yang bersifat futuristik, dan terdapat banyak sekali teknologi canggih untuk mengalahkan musuh. Tak sampai di situ aja ya bro, game ini juga memiliki beragam karakter dengan desain yang cukup menarik, serta grafis yang disajikan cukuplah bagus. Protector Shooter Legends Game ini adalah sebuah game mobile bergenerate third person shooter yang mana dalam game ini kamu akan terjun ke dalam dunia futuristik dan bertarung satu sama lain melawan player. Di game ini, tugasmu ialah berkompetisi melawan player lain dan menjadi juara dengan rekan tim yang kamu miliki. Protector's juga menyediakan beragam macam map dan karakter-karakter unik dengan beragam senjata serta skill yang sangat membantu. Jika dibahas dari segi grafiknya, game ini memiliki grafik yang cukup baik dengan nuansa yang colorful. Sehingga game ini memang rekomendasi buat kamu nih yang suka dengan game multiplayer kompetitif. Infinity Ops Cyberpunk FPS Game ini merupakan sebuah game FPS berlatar cyberpunk yang gelap dan penuh dengan teknologi canggih. Game ini menghadirkan permainan PvP atau player face player yang mana kamu akan berpartisipasi dalam berbagai modi multiplayer seperti team deathmatch, deathmatch, dan hardcore yang menawarkan pertempuran cepat dan intense. Uniknya, di game ini juga menghadirkan mecha yang bisa kamu panggil untuk digunakan dalam mengalahkan lawan, serta beragam senjata futuristik yang cukuplah beragam. Infinity Ops cukup berekomendasi bagi kamu yang lagi cari game FPS multiplayer dengan latar yang futuristik. T3 Arena Game ini adalah sebuah game tembak-menembak multi pemain, yang mana kamu akan berkompetisi dalam tim yang terdiri dari tiga orang dan melawan tim lain. Game ini menonjolkan grafis yang cerah dan warna-warni, serta gameplay yang dinamis dan penuh aksi. Menariknya, kamu dapat memilih dari berbagai karakter, yang mana karakternya mempunyai kemampuan unik dan gaya bertarung yang berbeda, serta game ini menawarkan beberapa modi permainan, termasuk deathmatch, dan lain-lain. T3 Arena memang cukup menarik bagi kamu yang mencari pengalaman permainan tembak-menembak yang kompetitif dan menyenangkan di Android. Star Wars Hunters Star Wars Hunters adalah sebuah game aksi multi pemain, yang mana game ini diatur dalam alam semesta Star Wars. Kamu akan berkompetisi bersama timmu dan melawan orang lain, yang terdiri dari 4 lawan 4. Game ini juga menawarkan beragam karakter dengan gaya bertempur yang berbeda-beda, serta terdapat skill-nya masing-masing. Grafis dan desain dari game ini menampilkan grafis yang menarik dengan desain karakter yang kaya dan arena yang detail. Lalu terdapat beragam tempat yang beragam membuatmu pasti susah bosan dalam memainkan game ini. Battle Prime FPS Gun Shooting Game ini adalah sebuah game tembak-menembak yang menawarkan fitur futuristik di dalam gameplay-nya, yang mana kamu bisa mengganti sudut pandangnya baik itu orang pertama ataupun orang ketiga. Dalam game ini, kamu dapat memilih dari berbagai karakter yang disebut Prime, yang mana masing-masing Prime memiliki kemampuan unik yang dapat mengubah jalan pertempuran. Ditambah lagi ya bro, game ini memiliki beragam mode seru seperti Deathmatch, Capture the Flag, serta peta yang beragam membuat permainan semakin seru. Dan juga yang paling gue suka dari game ini, memiliki kualitas grafis yang ciamik banget. Keren lah pokoknya. Modern Strike Online Game ini merupakan sebuah game multiplayer kompetitif yang membuatmu bisa bersaing melawan orang lain secara real-time. Di game ini, kamu akan bertempur bersama rekan timmu dengan mode-mode seru seperti Team Deathmatch, Bomb Mode, dan Hardcore. Untuk fitur yang disajikan, game ini menawarkan beragam macam map, serta senjata yang bisa kamu modifikasi secara detail. Tak lepas, game ini memiliki grafis yang cukup baik dan kontrol yang responsif, membuat permainan semakin seru bro. Blood Strike Selanjutnya ada Blood Strike, sebuah game FPS yang menawarkan permainan multiplayer di dalamnya. Yang mana di game ini, kamu akan bertarung melawan pemain lain dari seluruh dunia dalam pertempuran yang kompetitif dan kolaboratif. Kamu juga bisa memainkan beragam mode di game ini, seperti Team Deathmatch, Free For All, bahkan Battle Royale yang menjadi unsur utama dari game ini. Ditambah lagi ya bro, game ini memiliki beragam senjata yang keren-keren juga. Menariknya, Blood Strike menyediakan karakter-karakter unik yang memiliki skill spesial yang membuatmu mudah dalam menghadapi pemain lain. Dengan berbagai fitur dan mode permainan yang ditawarkan, Blood Strike memberikan pengalaman bermain yang dinamis dan rekomendasi buat kamu nih yang penggemar game FPS. Matrix Fire Matrix Fire adalah sebuah game FPS multiplayer kompetitif berlatar futuristik, yang mana dalam game ini kamu bakal bersaing dengan pemain lain secara online dan berusaha untuk menjadi pemenang. Game ini menawarkan fitur yang menarik, seperti beragam senjata canggih, map, dan juga karakter-karakter yang disajikan cukuplah keren. Dalam game ini, kamu juga bisa menikmati beragam mode permainan, mulai dari pertempuran tim, survival, hingga misi-misi khusus yang menawarkan tantangan unik. Namun untuk sekarang, game ini masih belum rilis. Dan untuk info update-nya, kamu bisa cek dari link yang gue sediakan di deskripsi. Fire Warrior 2 Fire Warrior 2 adalah sebuah game FPS multiplayer yang bisa dibilang memiliki gameplay mirip seperti Valora. Namun uniknya, game ini memiliki tampilan berbeda, yaitu anime. Cocoklah buat kamu nih yang seorang wibu. Di game ini, kamu dapat memilih dari berbagai mode permainan yang menantang, dan juga menawarkan beragam karakter yang memiliki kemampuan spesial di dalamnya. Untuk masalah grafisnya, game ini menampilkan grafis yang detail dan efek visual yang memukau, sehingga menciptakan pengalaman bermain yang imersif. Tapi untuk sekarang, game ini masih belum tersedia di Play Store Indonesia. Oke, jadi itulah game Android yang bisa dibilang mirip seperti Valorant. Semoga bermanfaat untuk kamu yang membutuhkan. Dan jika kamu ingin request game, kamu bisa isi di kolom komentar ya. Insya Allah, gue bakal buatin deh. Sip! Mungkin itu aja lah untuk video gue kali ini. Ingat, bermain game lah sewajarnya saja, dan jangan sampai lupa waktu ibadah. Gue Admin dari channel kita-kita, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!